Kabar Duka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Nunung Sugiantoro meninggal dunia pada hari ini selasa 20 Oktober 2020. Ia meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya di Jalan Tol Solongawi. Dikutip dari Tribun Pantura, kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Diketahui, kendaraan melaju dari arah Solo dengan kecepatan 100 km per jam. Namun, sesampainya di lokasi kejadian pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan, kemudian mobil yang ditumpangi Nunung menabrak pembatas jalan lalu terguling. Nunung meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan sopirnya yang bernama Saiful Huda, 37 tahun, mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sragen. Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan Andung membenarkan informasi tersebut. Sebagai informasi, Nunung adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan. Nunung mengalami kecelakaan saat akan bertugas untuk mengikuti peningkatan kapasitas dan kunjungan kerja. Saat ini, jenazah Nunung dalam perjalanan dari rumah sakit menuju rumah duka. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024, Nunung pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014-2019. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!